Ada asap, ada api Itu pepatah, lama bilang Eksperimen kita kali ini Membuat asap, tapi tidak menggunakan api Kayak apa videonya Kayak apa cara membuat asap Yang tidak menggunakan api Tonton terus, simak terus Video dari Galang Elektrik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulur, sahabat, rekan semuanya Para subscriber, para penonton Semuanya, galang elektrik Dimanapun Anda berada Kesempatan video, segmen video Kita kali ini, kita bereksperimen Lagi ya, ini hanya sekedar eksperimen Dan dalam video Ini nanti Sebagai pembelajaran Sebagai edukasi, cuma sebagai Pengetahuan saja, jadi tidak ada Maksud tujuan yang lain Bahwa Kita akan membuat asap Asap dari Sebuah cairan, yaitu H2U2 Nah, ini saya sudah siapkan Ini cairan H2U2 Ya Cairan H2U2 Ini adalah cairan semacam Bisa dibilang kayak HCL ya Tapi ini diatasnya HCL Lain dengan HCL Cairan H2U2 ini Biasanya digunakan untuk Penyubur tanaman ya Bisa Untuk menyubur tanaman Dan sifatnya Dari H2U2 ini adalah korosif Jadi apabila mengenai Apa ya Mengenai tangan kita Itu sangat Berbahaya Cairan H2U2 ini Apabila direaksikan dengan Bahan kimia yang lain Ini akan menyebabkan Ledakan ya Akan menyebabkan api Nah Disini Kita akan membuat eksperimen Cara membuat asap Ya asap ya Asap Asap tebal gitu Tapi tidak menggunakan api Tapi dengan mereaksikan H2U2 H2U2 ini Dengan salah satu Bahan kimia yang lain Nah Kayak gitu Kayak apa videonya Kayak apa caranya Ya Lanjut di video lagi Oke Biasanya Pada Video-video Khususnya itu Acara video Di Sulapi ya Biasanya Kalau sampan semuanya Semuanya itu Bisa kayak gini Botol itu Dikasih Apa ya Dikasih cairan ini Lalu dimasukin Bahan kimia yang lain Itu Kesini itu bisa Keluar asapnya gitu ya Kayak dajinnya gitu ya Nah Itu tayangan-tayangan Yang seperti itu Sebenarnya itu Betul 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 ada Tapi Dia menggunakan Bahan cairan yang kayak gini H2U2 Direaksikan Dengan Bahan Kimia yang lain Dengan bahan apa Yaitu dengan Menggunakan Bahan Ini Nah Ini apa ini Ini adalah Salah satu Bahan yang Sangat berbahaya Sangat berbahaya Saya bilang Sangat berbahaya Karena apa Karena ini Ini namanya Potasium ya Jadi potasium itu Salah satu Bahan utama Untuk membuat Bom ya Untuk membuat Bom Potasium ini Tidak dijual Bebas Dimanapun Tokima Manapun Jadi ini Kebetulan Saya tadi Minta Dari salah satu Rekan saya Yang ada Di situ Pabrik kimia ya Jadi cuman Sikit Cuman Segini Dan Pengaplikasiannya Ini Bahan potasium ini Tidak boleh Sembarangan Diaplikasikan Dengan bahan-bahan Yang lain Karena bisa Menyebabkan Ledakan yang Sangat dahsyat Nah Kayak gitu Nah Dengan Mengaplikasikan ini Kedua bahan ini H2O2 Potasium Dia akan Menimbulkan Asap yang Sangat tebal Wah Ini Mantep banget Dulur Buat Apa ya Buat sulap ya Biasanya Menguak sulap Konten ini Sebenarnya Bisa dibilang Menguak sulap Debus Biasanya Kalau botol Gini Dimasukin sini Ini Dimasukin sini Dicampur dengan ini Dia akan Mengeluarkan Asap ya Seakan-akan Dalam actingnya Film-film itu ya Itu seakan-akan Botol ini ada Arwahnya ya Atau jinnya Keluar Jus Gitu ya Kayak gitu Nah Sekarang kita buktikan Dulur Apakah ini Bener-bener Kayak gitu Atau hanya Sekedar Apa ya Sekedar Editan Dari Editor Nah Kayak gitu Sekarang Saya sudah siapkan ini Ya Saya sudah siapkan alat ini Sekarang kita uji coba ya Apakah Betul Untuk pengambilan Cairan H2 U2 nya Saya menggunakan Kayak ini Suntikan gini ya Biar aman Tidak mengenai Biar tidak mengenai tangan saya Ini saya gak pakai pengaman Karena saya di luar ya Ini Di luar ruangan ya Langkah yang pertama Dalam pembuatan Asap Tanpa api Orang Jawa Orang Jawa bilang Biasanya pepatah bilang Ada api Ada asap Ada asap Ada api Itu pepatah lama ya Kalau sekarang Ilmu teknologi semakin tinggi Bahan kimia semakin Apa ya Dijual di wasaran Kita bisa menggunakan Kita bisa membuat Asap tanpa api Kayak gitu Oke Ini sekedar eksperimen ya Kalau sampai semuanya Bereksperimen sama Seperti saya Saya sarankan Hati-hati Nah ini Ini potasiumnya Potasium ini Kalau dilihat dari Apa ya Nah Kalau dilihat dari Teksturnya Itu kayak gini Dulur Kayak apa ya Arang ya Ini gak bahaya ini Ini sebagai penyubur tanaman Juga sebenarnya Sebagai pupuk orea itu ya Campuran di pupuk orea Itu juga menggunakan Potasium kayak gini Kadarnya itu ada potasiumnya Beberapa persen gitu Untuk membuat pupuk itu ya Penyubur tanaman itu ya Nah saya menggunakan ini Dikit ya Dikit Saya tapurkan dikit Nah kita menggunakan Dikit aja ini ya Ini sebagai eksperimen saja ya Dikit ini nanti bisa menghasilkan Asap itu Waduh Kayak di konser-konser gitu ya H2O2 Kita aplikasikan Kita reaksikan Dengan H2O2 Sekarang Saya campurkan Coba ya Iya Hati-hati Yang nonton Silahkan agak Agak menjauh dikit Dari hape anda Ini saya tuangkan dikit dulu Satu botol Hati-hati Jangan sampai Mengenai tangan Saya taruh Di bawah dulu Iya Saya ambil suntikan Saya ambil Cairannya Iya Saya ambil kurang lebih berapa ini 3 ml ya 3 ml Oke Diperhatikan baik-baik Diperhatikan baik-baik Apa reaksinya Apakah benar Ini nanti Menghasilkan Asap yang sangat tebal Kalau ini Saya reaksikan Di sini Oke Sebelumnya Lanjut video lagi Sekarang Saya reaksikan Apa yang terjadi Satu Dua Tiga Nah ini telur Nah itu ya Langsung Bereaksi Karena ini Anginnya Gede banget Dari sini Jadi Tidak begitu kelihatan Oke Ini setelah saya Saya Menggunakan ini Sekarang Saya akan langsung Ini Saya langsungkan Saya akan Saya agak menjauh dulu Saya agak menjauh dulu ya Dulur ya Oke Bisa sampai melihat Ini Satu Dua Tiga Wuh Mantep banget Dulur Wah Reaksi apa ini Dulur Wuh Mantep banget Dulur Wah Kayak gitu reaksinya ya Saya ulangi lagi ya Ini Wuh Ini Ini asapnya Tidak begitu berbahaya ya Karena dia Mengandung Apa ya H2O2 itu Semacam Semacam Kayak oksigen Tapi sudah Dibentuk dalam Reaksi kimia Kayak gini Kayak gitu ya Saya coba lagi Ini Saya tambahin dulu Nah ini Saya tambahin lagi Ini cairan Ini cairan yang sudah Saya tadi Eksperimen pertama Dulur Jadi kita Kalau Membuat eksperimen Itu Nggak Nggak langsung Kita bikin Nggak langsung Kita video Tapi kita eksperimen dulu Apakah eksperimen itu berhasil Atau tidak Kalau berhasil Saya bikin video Oke Ini Saya tambahin lagi Dulur Lihat apa yang terjadi Wuh Kayak gitu Dulur Nah ini Ini kalau ditaruh Di dalam botol Jadi kelihatannya itu Sepeseakan-akan itu Dia ada nilai magicnya ya Ternyata cuman Kayak gini Nah Dia bereaksi Nah itu Saya coba lagi Saya coba lagi Usuh Mantap Dulur Ini eksperimen ini Waduh Berhasil banget ini Wih Kayak gitu Dulur Saya taruhkan disini Mudah banyak ya Ini udah saya tumpahkan disini Tidak tahu ini Yang terjadi apa Wow Jadi Apa ya Baunya itu Agak-agak harum gitu ya Yang dibuat konser-konser itu Namanya gas cair itu ya Gas cair Gar cair Tidak Apa ya Tidak begitu berbahaya Dalam pernafasan Karena ini Bahannya itu H2O2 Saya coba lagi ya Satu kali lagi Usuh Saya coba lagi Ini ya Sampai disini Sudah main-main Kayak gini Saya tutup lagi Ini kotor banget Saya cuci lagi Saya cuci tangan dulu Ini tangan saya agak Gimana gitu ya Agak gatal-gatal dikit Saya cuci dulu Ini biar disini dulu Ya ini Kalau saya pegang Juga tidak begitu Apa ya Kayak hangat gitu ya Gitu Ini salah satu reaksi Dari potasium Bila direaksikan Dengan H2O2 Hasilnya kayak gini Nah Kayak gitu Dulur Nanti Di eksperimen berikutnya Kita mau bereksperimen lagi Potasium ini Kita aplikasikan Kita reaksikan Dengan bahan yang lain Apa yang terjadi Oke Nanti Ketemu segmen video selanjutnya ya Ketemu segmen video selanjutnya Ini untuk segmen video kali ini Kita sekedar Apa ya Sekedar Pengetahuan saja lah Ya Ini gak Gak ada manfaatnya Ini sebenarnya ini Oke Sampai disini Dulur Semoga menambah pengetahuan kita Ini Kalau diambil manfaatnya Juga gak ada manfaatnya Ya Sekedar pengetahuan Semoga Menjadi inspirasi Dan salah satu Edukasi Buat kita semuanya Oke Sampai disini Dulur Terima kasih Yang sudah menonton Terima kasih Sampai ketemu di segmen video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu di segmen video selanjutnya